Liga 1 Manajemen Madura United curhat susahnya daratkan pemain baru. Squad Madura United sudah mulai berlatih sejak beberapa minggu yang lalu. Walau beberapa pemain sempat absen, seluruh penggawa sudah dinyatakan hadir per awal Juni ini. Cleberson Martins dan Lulinya sudah tiba dari Brazil. Sementara Liu Jun yang sempat menemani anaknya yang sakit, juga sudah bergabung. Klub berjulukan Laskar Sape Kerap itu juga telah melengkapi susunan tim kepelatihan. Gerson Rodriguez Rios dihadirkan untuk mengisi pos pelatih keeper. Namun sayangnya, Madura United masih mengisahkan banyak ruang dalam skuadnya. Mereka baru memiliki 22 pemain yang bermain di level profesional. Selebihnya merupakan sekumpulan pemain muda. Mereka pun juga masih mengisahkan dua slot pemain asing dari enam yang tersedia. Walau begitu, mereka telah mengisi slot pemain ASEAN dengan mendaratkan back Singapura berdarah Denmark, Jacob Mahler. Manager Madura United, Umar Wahdin mengakui gila timnya kepayahan di bursa transfer. Hingga kurang dari satu bulan sebelum kompetisi baru, mereka masih terus berburu pemain. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah keputusan memindahkan home base ke Pamekasa. Perlu perjalanan darat sekitar 4-5 jam dari Bandara Juanda di kota Sidoarjo. Perlu dipahami, Madura United ini tim unik di Liga Indonesia. Kami tim yang dalam tanda kutip paling jauh dari kota. Home base kami latihan di Pamekasa walaupun juga bertanding di Bangkalan. Ucapnya, jauh dari pusat hiburan membuat Madura United tak punya nilai tawar dibandingkan klub lain. Jangankan pemain asing. Merayu pemain lokal juga butuh perjuangan ekstra. Itu merupakan Handicap yang tidak mudah. Pemain manapun yang kami inginkan, sedari awal harus diakinkan akan tinggal di sini. Ada beberapa pemain yang mungkin tidak nyaman dengan situasi ini, meskipun mereka profesional. Jelasnya, karena punya anak yang usia sekolah misalnya, ada enggak sekolah internasional di sini. Kalau enggak ada kan mulai pikir-pikir, Handicap inilah yang berusaha dipecahkan manajemen. Terang pria asal Pamekasan tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.